Intro Kronologi indera bekti pendarahan otak hingga kritis Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Sebagaimana kita ketahui, setiap orang yang hidup di dunia ini pasti pernah merasakan sakit. Sebagai umat beragama, kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan yang maha kuasa ketika diberi rasa sakit. Begitu juga ketika ada keluarga atau saudara yang menderita penyakit tertentu. Sudah seharusnya kita menjenguk dan mendoakannya agar cepat sembuh. Indera Bekti merupakan seorang presenter Indonesia berdarah Jawa dan Minang yang lahir pada 28 Desember 1977. Ia pertama kali terjun ke dunia hiburan ketika menjadi pengisi suara anim Candy Candy. Serial anim itu sempat tayang di RCTI pada era 1990-an. Namun kabar kurang enak menimpa dirinya. Hingga dilarikan ke rumah sakit dan mengalami gejala pendarahan otak. Kali ini, Indera Bekti dijadwalkan mengisi sebuah acara di sebuah stasiun radio pada siang tadi. Di tengah acara, pria yang akrab di sapa Bekti itu minta izin ke toilet. Namun Bekti tak kunjung kembali dan membuat manajer dan orang-orang bertanya. Tim Indera Bekti kemudian memutuskan untuk menjemput presenter tersebut. Begitu menemukan Bekti dalam kondisi jatuh pingsan di toilet, kru yang lain segera menelpon ambulans. Indera Bekti pun dilarikan ke rumah sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Roy menyebut, Indera Bekti mengeluh kerap pusing selama seminggu terakhir. Kondisi Bekti yang memiliki gejala pendarahan otak datang dari salah satu stafnya, Reza. Pihak dokter maupun keluarga Indera Bekti juga belum memberi penjelasan lebih lanjut mengenai keadaan Indera Bekti. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.